Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video mengenai Bagaimana caranya kita menentukan Kaki-kaki dari sebuah transistor Umpamanya kita punya transistor Kemudian kita tidak tahu Ini mana yang kaki basis Mana yang kaki emitter Mana yang kaki kolektor Sekaligus juga kita akan mengetahui Jenis transistor ini NPN atau PNP Baiklah kita mulai Caranya adalah Saya menggunakan Multitester analog Kemudian pada posisi ohm Selektor ohmnya pada X10K Jadi X10K Jadi posisi selektornya Ohm X10K Kayanya kalau multitesternya tidak ada X10K nya Agak susah ya Karena Kalau kurang dari X10K Nanti kita menentukan kaki emitternya Agak susah Jadi harus menggunakan Multitester yang ada Selektornya sampai Selektornya sampai X10K Ya multitesternya ini Biasanya tipenya YX360TR Yang ada X10K nya Oke Kita mulai Umpamanya Umpamanya contoh ya Transistor ini Ya Memang dengan bantuan Google ya Dengan mengetahui serinya dan bantuan Google Kita akan tahu Apa Pin out Ya Pin out itu Gambar daripada Kaki-kaki Sebuah transistor tersebut Tapi Kalau kondisi kita Kepepet Tidak ada Google ya Tidak ada internet Kita ingin tahu Posisi kaki-kakinya transistor ini Mana yang Basis Mana emitter Mana kolektor Maka kita bisa menggunakan Multitester analog Baiklah Kita gambar dulu Ya Jadi kita gambar Untuk menentukan Yang mana Yang basis Mana emitter Mana kolektor Ya Kalau untuk yang tipe ini Sebaiknya Gambarnya ya Menggambarnya Penampakan dari atas ini Jadi gini gambarnya Sebaiknya gambarnya yang Begini Ya Gimana nomornya disini Begitu ya Jadi Ini begini Ini lubang Ini serinya disini Nah kita Disini Tarik kaki yang Pinggir Kemudian ini Tarik kaki yang tengah Kemudian ini Tarik kaki yang Kanan Ya Kita akan menentukan Mana yang basis Dan mana yang Colektor Mana yang Emitter Oke Caranya Kita random Aja ya Jadi Aksal Cepit saja Yang mana saja Ya Ampamanya Kita Gini Sudah Cepit yang mana saja Tes dulu Jalan gak Ya Jalan Jadi cepit Mana saja Ini Ampamanya Kemudian dengan kaki yang mana Ampamanya dengan yang ini 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 ya Nah jangan Ada tanjangan tangannya gini Ternyata gak jalan Itu ya Ini kesini gak jalan Kemudian kita balik lagi Kesini lagi Nah ini jalan Nah sekarang yang ini Pindahin Nah ini jalan Kesini Jarumnya bergerak Kesini Bergerak Ya Berarti Yang diem saja ini Ya Yang diem saja ini Adalah basis Jadi kalau gambarnya begitu Berarti yang ini Adalah basis Ya Jadi yang diem saja Kesini Bergerak Kesini Bergerak Ya Yang diem saja Adalah Basis Ya Yang tidak dipindah-pindah Ini bergerak Ini bergerak Sama kan Gerakannya juga Itu angka 2 Itu ya Kemudian ini juga Nah angka 2 juga Itu kan Menunjukannya Di angka 2 Dan ini juga Di angka 2 Berarti transistor ini Kalau begini Kan tahu video sebelumnya Bahwa transistor Dalam kondisi baik Dimana dia menunjukkan Pada angka Pada angka yang sama Nah Kemudian Ini kan masih ada 2 Mana yang kolektor Mana yang emitter Baru ketahuan basis 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 Mana yang emitter Mana yang kolektor Sekaligus Kalau ininya Basisnya itu Warna hitam Berarti Jenis transistornya ini Adalah N P N Ingatkan Ingatkan aja ya Kalau basisnya itu Kabelnya warna hitam Maka Jenis transistornya Adalah N P N Nah sekarang Yang mana ini yang Kolektor Yang mana yang emitter Ya Basis sudah ketahuan Caranya Kabelnya ditukar Yang merah Kesini Ya Kemudian Yang hitam Kemana yang jalan Yang bergerak Jarumnya Sini bergerak Sini Enggak ya Sini gak bergerak Ya jarumnya ya Ini gak bergerak Yang kesini Bergerak Nah Yang bergerak ini Adalah Emitor Ya Nah Ini Tidak bergerak Ya Ini Bergerak Nah berarti Yang kanan ya Yang kanan ini berarti Emitor Kalau basis sudah ketahuan Emitor juga sudah ketahuan Otomatis yang ini adalah Kolektor Yang tengah ya Nah Dan memang Untuk transistor yang Fisiknya bentuk begini Kolektornya itu adalah Di tengah ya Kolektornya di tengah Ya Kebetulan ya Istilahnya yang bentuk begini Ini Biasanya Standar gitu ya Kolektornya di tengah Tapi barangkali ada yang tidak standar Sebaiknya kita Cek Ya Dengan Cara tadi itu Ya Sekarang lanjut dengan transistor Yang tipenya Begini Nih Kecil begini Nih Yang kecil begini Ini Transistor yang begini Ini enggak standar ini Yang mana Yang mana basisnya Yang mana Kolektornya Yang mana Emitornya Ini transistor kecil begini Ini enggak Enggak standar Nih ya Jadi kita harus Betul-betul Cek Satu Per satu Kalau Mbak Manny banyak Tapi kalau Satu sih Ya satu aja Oke Kita mulai Kalau tadi Yang ini Begini ya Ininya Posisinya Gambarnya Kalau yang ini Dia transistornya ini Kan ada Gininya Ini ada Apa Ada Gitu nya tuh Kalau dilihat Dari Nah Ada Gitu nya nih Kalau dilihat Dari atas Kalau dilihat Dari atas Tuh ada Gitu nya ya Ada Tuh Ada gininya Cara Menggambarnya Adalah Yang bagian Sinihnya Yang harus Terlihat Yaitu Begini Kan ada Yang melengkung Ada yang Sebelahnya Yang datar Jadi kita Yang datar Yang digambarnya Ya Yang datar Yang gini Seri nya Disini Sekarang Bagaimana Cara Menentukannya Kita kasih kaki Dulu Gambarnya Gini ya Dikasih gambar Begitu Terus Ininya Masih tetap Ya Masih tetap X10K Kita Sembarang Aja Jadi begini Ya Begini Ya Sembarang Aja Kita capit Yang mana Aja Capit Yang mana Aja Sembarang Capit Ini Yang mana Ini bergerak Sedikit Begini Berarti Bukan Kita coba Kita tukar Kabelnya Bukan basis Maksudnya Kita tukar Ini Berarti Begini Sekarang Kita coba Yang hitam dulu Yang pindah kesini Ternyata Enggak gerak Jadi hitamnya Coba sekarang Disini Nah sekarang Yang merah Yang kesini Bergerak Ya Gerakannya sama Angkanya Angka 2 juga Kesini Juga Angka 2 Kesini Angka 2 Nah yang Tidak Bergerak Gerak Ini Maka disebut Basis Ya Yang tidak bergerak Ini Ini Basis Gitu ya Kemudian Kalau basisnya Kabelnya warna hitam Ini Maka jenisnya Adalah N P N Ya Kalau basisnya Warna hitam Berarti adalah N P N Ya Sekali lagi Tes ini Gerak Sama Kesini Gerak Sama Angkanya Dan hitam Adalah jenisnya N P N Sekarang Ditukar Kabelnya Yang merah Disini Ya Kemudian Cari yang gerak Sini Enggak gerak Ini Gerak Nah Ya Disini Gerak Yang tengah Enggak gerak Berarti yang gerak Yang ujung kiri Nah Ujung kiri Berarti yang ini Emitor Otomatis Yang tengah Adalah Eh Kolektor Ya Nah Begini Caranya Ya Jadi Nah Ini berarti yang Kiri Emitor Ya Eh Sekarang Coba kita Contoh Yang lain Lagi Ya Ambil Lagi Contoh Eh Ini Coba ya Yang pendek Nih Yang pendek Nih Gak usah digambar Ya Langsung aja Begini aja Langsung Begini aja Ya Jadi Caranya Adalah Yang Ininya Di atas Ininya Hurufnya Oke Kita Sembarang aja Capit aja Bergerak sedikit Berarti Bukan basis Ditukar Begini Enggak bergerak Dimana Gitu ya Kalau enggak bergerak Coba kita cari yang gerak Enggak bergerak Coba ditukar Nah Bergerak ya Jarumnya bergerak Yang kedua Kemudian Sini Bergerak ya Bergerak Jadi bergeraknya ini Nah Lihat Ini kan lain lagi Kan basisnya Yang ini basisnya Di pinggir ya Di pinggir ya Yang tadi ya Sekarang Lihat ini Ya Lihat Nah Yang gerak Di Kanan Sama kiri Sementara Yang diem saja Kabelnya di Tengah Berarti yang diem saja Kabelnya di tengah Adalah Basis Jadi kalau Digambarkan Disini ya Gambarnya Jadi kalau digambarkan Begini Ya Sini 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 Ini angkanya Apa serinya Yang diem saja Di tengah Berarti di tengah Adalah basis Ya Sekarang Untuk mengetahui Yang emitter Yang mana Tukar kabelnya Yang hitam Dengan yang merah Yang merah Disini Cari mana yang gerak Ini gerak Yang sini Enggak Yang ini Enggak gerak Ya Yang ini Gerak Jarumnya itu ya Bergerak Ya Bergerak Ini Bergerak Berarti yang Kanan Berarti yang kanan Adalah Emitor Yang kiri Adalah Kolektor Nah disini Terlihat tuh ya Dua buah Transistor Yang bentuk Fisiknya Sama Ya bentuk Fisiknya sama Tapi yang satu Transistornya Di Basisnya Di kanan Kalau yang ini Basisnya Di tengah Nah yang basisnya Di tengah Ini jenisnya Apa Coba Tadi Lupa Kabel warna Apa Kabel warna Kabel warna Kolektor Warna hitam ya Basisnya warna hitam Kalau basisnya warna hitam Kabelnya Ingetin ya Kalau basisnya warna hitam Kabelnya Berarti ini jenisnya adalah N P N Ya Jenisnya N P N Ya Coba satu lagi Ini Ada tiga kebetulan Contohnya Coba ya Ini jenis apa ini Kita sembarang aja Capit aja Begini Wah Kebetulan bergerak Ya kita pindahin yang Merah Nah kebetulan bergerak Ya Bergerak juga Ini bergerak Nah berarti Yang ini Basisnya disebelah kiri Ya Gambarnya disinilah Gitu ya Nah ini gini 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 Justru ini basisnya disebelah kiri Basisnya disebelah kiri Kabel hitam basisnya Berarti N PN Kemudian Yang Kemudian kita tukar Ya Ditukar Mana yang bergerak Yang kanan bergerak Yang tengah enggak Yang kanan bergerak Berarti yang emitter yang Sini Emitter Berarti yang kolektor di Tengah sini Nah ini kan Tiga buah transistor yang Masing-masing beda Kakinya ya Kalau yang ini Yang besar ini Ya sudah lah Yang besar mah udah standar ya Di tengah kolektor Kiri basis Kanan emitter ya Untuk jenis yang NPN Nah ini yang kecil ini Tiga nih Yang kecil tiga nih Terlihat tuh ya Terlihat bahwa Yang satu Basisnya ada di Kanan Yang satu Basisnya ada di Tengah Yang satu Basisnya ada di Kiri Dengan praktek ini Maka kita Jadi tahu ya Yang mana Kaki basis Mana kaki Emitter Mana kaki kolektor Sekaligus Kita mengetahui Jenis daripada Transistor tersebut Adalah NPN Ya Kebetulan ini Contohnya NPN semua Ada juga yang Nanti yang PNPN Demikianlah Video Mengenai Praktek Caranya Mencari Nama kaki-kaki Dari sebuah Transistor Jangan lupa Pijikkan Nop subscribe Dan tanda lonceng Agar tidak Ketinggalan video-video Saya berikutnya Kalau ikhlas Silahkan berdonasi Dalam bentuk Mengisi pulsa Nomor HP saya Atau Membelikan token Listrik Untuk menunjang Kegiatan kursus Online ini Nomornya ada Pada deskripsi Daripada Setiap video Sampai jumpa Pada video Berikutnya Sampai jumpa